Shalom saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di akhir jaman sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Matius 24 ayat 3-14 dan Lukas 21 ayat 7-19 memberitahukan kepada kita tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia. Tanda-tanda seperti penyesatan, deru perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, dan penyiksaan terhadap umat percaya disebutkan agar kita dapat mewaspadainya bersiap dan bertahan sampai akhir. Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang penyesatan yang terjadi di akhir jaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Penyesatan telah terjadi sejak jaman perjanjian baru dan terus berkembang hingga hari ini. Salah satu penyesatan yang ada saat ini dan cenderung masif datang dari kelompok yang menyebut diri mereka sebagai gereja Tuhan yang maha kuasa. Atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Eastern Lightning atau Almighty God Church. Dan dalam bahasa Mandarin yaitu Jien Neng Sen Chiao Hui. Kelompok ini berasal dari Tiongkok didirikan oleh seorang mantan penganut sekte Shouters pada awal tahun 1990-an. Gerakan ini telah menyebar ke seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Asia seperti Indonesia. Mari kita bahas ciri-ciri ajaran dari gereja Tuhan yang maha kuasa sehingga kita dapat mengenali dan menangkal ajaran ini. Pertama, mereka mempercayai bahwa Yesus telah kembali ke dunia dengan mengambil rupa seorang perempuan di Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Tuhan perlu datang ke dunia dengan rupa seorang perempuan agar karya keselamatannya sempurna. Yaitu mencangkup laki-laki dan perempuan. Jika Tuhan tidak datang dalam wujud perempuan, maka keselamatan hanya berlaku bagi manusia berjenis kelamin laki-laki dan cenderung dimanfaatkan kaum pria untuk sewenang-wenang kepada kaum wanita. Tentu saja hal ini mengandung kesesatan. Kita mempercayai bahwa keselamatan yang Yesus kerjakan berlaku untuk semua, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, mereka beranggapan bahwa kedatangan Yesus yang pertama hanya menebus manusia dari dosa-dosa dan tidak menghilangkan tabiat dosa. Sehingga misi Yesus pada kedatangan yang kedua ini adalah untuk menghilangkan tabiat dosa dalam diri manusia yang belum dikerjakan Yesus pada kedatangannya yang pertama. Hal ini mengandung kesesatan, karena tabiat dosa manusia akan dihilangkan dalam peristiwa glorification, yaitu saat gereja dijemput Yesus di awan-awan permai sebagai mempelai wanitanya untuk perjauhan kawin anak domba. Selain itu, saat kedatangannya yang kedua kita akan rapture untuk menyongsong dia. Namun saat ini gerejanya masih ada di muka bumi dan belum terdapat kabar adanya peristiwa rapture terjadi. Ketiga, menyangkut ketidakpercayaan mereka akan doktrin tritunggal dan menggunakan kitab lain, yaitu kitab firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mereka percaya bahwa pribadi Allah hanyalah satu, tetapi hadir dalam sebutan yang berbeda dari zaman ke zaman. Zaman perjanjian lama sebagai zaman hukum, yaitu Allah menyatakan dirinya sebagai Yahweh yang memiliki misi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka pada tanah perjanjian. Selanjutnya adalah zaman anugrah, yaitu era yang kita kenal sebagai zaman perjanjian baru. Di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan zaman sekarang ini mereka anggap sebagai zaman kerajaan, yaitu Allah hadir sebagai Tuhan yang maha kuasa dengan mengambil rupa sebagai female Christ. Perihal kitab firman menampakkan diri dalam rupa manusia, mereka mempercayai bahwa kitab ini diwahiukan oleh Mesias perempuan tersebut. Hal ini jelas merupakan kesesatan fatal. Dasar iman Kristen mengharuskan kita untuk mempercayai doktrin tritunggal, bahwa ala tritunggal ialah bapak, anak, dan roh kudus. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Kita percaya bahwa alkitab merupakan firman Tuhan yang sudah final, diilhamkan oleh roh kudus, dan terdiri dari enam-enam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Menanggapi kesesatan tersebut, kita sebagai umat Kristen perlu waspada dan perlu melakukan hal berikut. Pertama, kita perlu menguji segala roh, termasuk yang menyebut diri sebagai kalangan Kristen atau memakai label gereja. Jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita harus menolak ajaran mereka dengan tegas. Jangan bersikap sungkan terhadap mereka atau penasaran dan coba-coba sehingga akhirnya kita terjerumus. Kedua, kita perlu menjaga keintiman dengan Tuhan melalui sembahyang. Di dalam doa, pujian, penyembahan, serta perenungan firman yang dapat meningkatkan kepekaan kita akan hal-hal yang menyesatkan. Jika kita semakin mengenal dan terbiasa dengan yang asli, maka kita akan lebih mudah mengenali yang palsu. Ketiga, kita perlu memberi diri untuk dimuritkan di gereja lokal kita. Melalui kul dan komberseri, kita akan diajarkan dasar-dasar iman Kristen dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita akan memiliki dasar yang kokoh, akan ajaran yang sehat dan pastinya sesuai dengan firman Tuhan. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dan waspada terhadap penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Kedatangannya sudah sangat dekat sehingga akan banyak penyesat yang bisa mengecoh dan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita harus dibekali dengan pengajaran doktrin yang kuat, menguji segala sesuatu, dan terus-menerus mengalami perjumpaan dan pengalaman rohani yang otentik bersama roh kudus. Mari kita nantikan kedatangan Yesus kedua kali dengan pengharapan dan sikap yang berjaga-jaga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.